PASUKAN UKRAINA Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia beraksi pada salah satu gedung tinggi Bahmut di dekat stasiun kereta api. Serangan tampak tepat mengenai sasaran pertempuran di kota Bahmut hingga saat ini masih terus berlangsung. Meski situasinya membahayakan, masih saja ada warga yang tinggal di sana. Karena itulah pasukan Ukraina berusaha mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Men itu juga terlihat dalam video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Ukraina di Twitter Rabu 19 April 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!